selamat menikmati 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 waktu menunjukkan pukul 6 sore ini Зasamannya ini suasananya malam-malam bikin apa nih malam ini kita mau bikin ikan bakar ini lagi nyalain barang apinya buat bakar ikan lagi nyiapin bumbunya sambal kecap bikin sambal kecap bikin sabar berikutnya 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 buka tau ya dia masih tender loh udah mateng eh manis jangan dibuang loh yang uang capek di lu uang gue capek di lu cuaca juga bagus uang gue capek selamat malam semuanya selamat istirahat selamat pagi semua pagi ini kita mau bikin teh dulu santai-santai dulu pagi bule bule mau jalan-jalan kemana ini bule kamu disini petai ya bule ya sekarang gendut nih gendut gendut mana kemana kita mau kemana lihat tau ya dia taunya tenda loh perginya ke tenda nih om bule bule disini betah bule matahari dari mana dari sana halo bule namanya bule ya kamu hari ini mau kemana iya kamu kemana ini pintu masuknya kebun jati pancawati nah dari pintu masuk ini sebelah kiri ada parkir motor parkir mobil di kebun jati nah dari parkiran ini view nya gunung salak ini parkirannya kebun jati pancawati dan disini kalau weekday atau hari biasa itu bisa digunakan untuk camper van tapi kalau weekend full buat parkiran nah ini di samping parkiran ini loket registrasinya di kebun jati pancawati masuk ke dalam lagi ini sebelah kanan ini ada pintu masuk ke depan salah satu wahana yang ada di kebun jati pancawati ini ada berbagai macam wahana nah ini ada cafe di depan pancawati ini makin naik ini musholanya ini musholanya yang ada di kebun jati pancawati nah ini kekiri ada cafe kebun jati pancawati ada cafe kebun jati pancawati oke ini cafe nya ini cafe nya karena kita masih pagi jadi belum buka ini view nya ini area camper van kalau dilihat dari atas nah ini area food court nya karena kita masih pagi jadi masih tutup kemudian ini ada area playground buat bermain anak-anak ini pintu masuknya ke area camper van dari pintu masuk ini spot pertama ini bisa dipakai untuk camping atau camper van juga kemudian di area kedua ini bawah setelah turun ini juga bisa dipakai buat camping atau camper van dan ini ada satu spot untuk camper ground nya kemudian ini ada satu spot bisa dipakai buat camping juga ini toilet yang di area camper van nya ada tiga pintu satu closet duduk dua closet jongkok ini samping toilet ada sumber air untuk cuci piring dari area camper van ini ada tangga ke atas buat akses ke cafe ini kalau dilihat dari samping tangga tadi akses ke cafe cukup luas area camper van nya ini kalau turun ke bawah ini yang paling di ujung area camper van nya untuk sumber listrik nya di beberapa titik di pager sudah ada jadi tinggal langsung colok kemudian turun ke bawah lagi ini ada aula dan sebelah kanan nya ini juga ada spot yang bisa dipakai untuk camping untuk camper van juga ini aulanya yang ada di kebun di ati pancawati nah ini kita pagi-pagi mau sarapannya bikin ikan goreng kembung sama nanti telur dadar sama sarden wah mantep nih makan-makan pagi-pagi gini nih ini kurang apa nih walapan walapannya walapan sambulnya sambul sambul terasi sambul sungai-sungai bismillah setelah selesai sarapan kita langsung beres-beres kita datang bersih pulang juga dalam keadaan bersih ya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di camping berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati